Intro Buat tim Nars Vietnam, Park Hang Soh bertekad membalas dendam untuk Vietnam pada Piala AFF 2022. Park Hang Soh ingin memenangkan Piala AFF sebagai balas dendam, karena tahun lalu tim Nars Vietnam gagal. Ia telah mulai melakukan persiapan turnamen yang saat ini bernama AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Tekad itu diungkapkan Park Hang Soh selama kunjungan ke kedutaan besar Vietnam di Korea pada 22 Juli pagi waktu setempat. Selama kunjungan ke kedutaan besar Vietnam, pelatih Park Hang Soh mendapat pujian dari Duta Besar Nguyen Phu Tung atas kontribusi ke sepak bola Vietnam selama 4 tahun terakhir. Duta Besar memuji pelatih asal Korea Selatan itu tidak hanya membantu tim Vietnam bergembang, tetapi juga menginspirasi dan meningkatkan semangat solidaritas dan mempromosikan kekuatan bangsa Vietnam. Salah satu persiapan yang dilakukan Hang Soh, yakni menyaksikan langsung laga Liga Vietnam V League 2022 pada minggu kemarin. Pasalnya ada tiga pemain tim Nars Vietnam yang berlaga di pertandingan tersebut. Setelah memantau laga itu, Park Hang Soh dikabarkan bakal menggelar pertemuan dengan Federasi Sepak Bola Vietnam untuk mengagendakan laga uji coba pada September mendatang. Sebelumnya pada Piala AFF 2020, yang digelar pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022 lalu, Vietnam gagal mempertahankan gelar juara. Pada Piala AFF 2022, Vietnam lolos dari Grup B bersama Timnas Indonesia. Vietnam lolos dengan status runner-up dan Timnas Indonesia menjadi juara Grup B. Tetapi perjalanan Vietnam terhenti di semifinal. Mereka dikalahkan Thailand dengan agregat 2-0. Thailand pun keluar sebagai juara setelah mengalahkan Timnas Indonesia di final dengan agregat 6-2. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!